Kukowe everything, nengku nonggila milik, neng pantai postanku singk. Indonesia merupakan negara dengan pengguna Instagram terbesar di Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri, terdapat lima akun populer yang memiliki follower terbanyak. Lima terbesar di dominasi figur publik yang kerap berbagi dan berinteraksi dengan penggemarnya. Penyanyi Dandut Farel Prayoga menempati juara satu oleh Instagram sebagai akun yang memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Saya enggak ngangka followers saya bisa sebanyak ini. Tang Yu, Tang Yu, ujar Farel Prayoga dengan wajah sumringah. Sementara itu, Farel Prayoga juga menyabat penghargaan dengan jumlah interaksi terbanyak di tahun 2022 sebanyak 258 juta. Farel memang dikenal sering mengunggah kegiatannya bersama di rumah. Farel sempat tidak menyangka akan mendapat penghargaan karena baru saja bergabung dengan Instagram sekitar 2 tahun terakhir. Gue terima kasih banget sama Instagram dan followers, baik yang suka atau enggak suka sama gue. Gue enggak menyangka bakal dapat penghargaan, katanya. Para figur publik yang hadir dalam tagar Discover Your Story di Ciputra Artpreneur. Jakarta, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, mengucapkan terima kasih kepada Instagram dan followers yang menjadi platform mereka berbagi cerita. Bahkan mendukung ajang promosi yang menguntungkan seperti promosi film, promosi produk makanan, dan kehidupan pribadinya. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Penyanyi cilik Farel Prayoga kini sudah menggapai cita-cita yang diimpikannya selama ini. Dalam podcast Denny Sumargo, Farel Prayoga mengaku memang dari dulu ingin menjadi penyanyi. Cita-citanya dulu itu jadi begini, penyanyi, kata Farel Prayoga, dikutip Kompas.com, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Denny Sumargo yang mengorbitkan Farel Prayoga sebagai penyanyi pernah menanyakan cita-cita bocah bersuara merdu itu. Aku nanya juga, cita-cita Farel apa? Maksudnya biar om bisa bantu Farel Prayoga menggenapi cita-citanya? Yang pertama cita-cita Farel jadi penyanyi sama pelawak ungkap Denny Sumargo. Namun, lanjut Denny Sumargo, dia juga selalu mengingatkan Farel Prayoga bahwa yang penting selain karir adalah pendidikan. Teknisnya tetap pendidikannya. Sampai sekarang juga Farel Prayoga pendidikannya tetap harus berjalan. Sekolah, online, tutur Denny Sumargo. Sebagai informasi, Farel Prayoga pertama kali viral di sosial media Facebook saat dia menyikan lagu ciptaan Abah Lala berjudul Ojo dibanding Bandengke dengan penuh penghayatan. Namun, tak disangka video tersebut menjadi viral dan banyak dibagikan oleh warganet di berbagai platform media sosial. Terima kasih telah menonton!